Intro Herkules yang ini bukan setengah dewa, tapi mantan preman tanah abang M. Rizal Fadilah Semakin kacau saja negara, bukannya memperkuat peran aparat keamanan resmi untuk antisipasi dengan bersemangat non-partisan Malahan yang terjadi adalah tampilan pengerahan pasukan preman Kelompok Herkules unjuk diri untuk meneror publik Di tengah rezim Jokowi yang dituduh menjadi motor dari perampokan suara alias pilpres yang curang untuk memenangkan Prabowo-Gibran semestinya Jokowi memaksimalkan diri untuk klarifikasi bukan unjuk perlindungan diri Siapapun itu, apakah Jokowi, Prabowo atau lainnya tidak pantas menyiapkan preman untuk bersiaga Mau melawan siapa? Mahasiswa atau emak-emak? Inilah tampilan demonstratif kelompok Herkules Bercitra Pasukan Cakra Birawa PKI Adakah kehadiran kelompok preman pimpinan Herkules Rosario Marsal itu menunjukkan ketidakpercayaan rezim kepada aparat keamanan? Atau mungkin implementasi dari nasihat dukun dalam rangka melindungi istana dari Malapetaka? Seruan pemakzulan Jokowi semakin nyaring bukan lagi satu atau dua kelompok seperti petisi seratus tetapi juga dari agademisi, purnawirawan, buruh maupun hasiswa Relawan pendukung pilpres 01 dan 03 mulai menjadikan pemakzulan sebagai opsi terbaik untuk melawan kecurangan yang brutal Semua berkeyakinan bahwa selama Jokowi berkuasa maka manipulasi pasti terjadi Berbeda dengan pilpres 2019 di mana rakyat tidak melakukan perlawanan dini Saat ini rakyat bergerak serentak protes dan perlawanan dilakukan lebih awal karena kecurangan memang lebih brutal KPU dinilai sebagai pabrik dari kecurangan Berbagai elemen rakyat tidak dapat menerima penipuan dan tak ingin peristiwa pembondohan dan pengkhianatan sebagaimana pilpres 2019 terulang kembali Masyarakat menilai Jokowi dan keluarganya sedang mencoba untuk memproteksi diri khawatir akibat kecurangan terstruktur sistematis dan masif yang ia komandani akan terbongkar Ia butuh perlindungan Bagi masyarakat cerdas pengerahan model kelompok Hercules ini tentu membahayakan karena secara tidak langsung akan memancing penguatan kelompok masyarakat tandingan Kelompok nasionalis akan menyiapkan pasukannya Begitu juga dengan kelompok perjuangan umat Islam yang siap bersiaga pula Sesungguhnya, umat Islam itu bahagia jika berada di ruang jihad Jangan sampai konflik horizontal dibuka oleh Jokowi, Prabowo atau pihak lainnya Meski seperti sukses memenangkan pertempuran menggolkan Prabowo Gibran menjadi Presiden Wapres versi Kuikon Tetapi Jokowi kalah telak dalam peberangan Perang melawan kejujuran dan keadilan Gagal untuk menaklukkan rakyat Ia hanya mampu membeli, bukan mendapat simpati Dikira demokrasi selesai dengan transaksi Sebentar lagi Jokowi akan tumbang Akibat selalu berbuat curang Menjelang tenggelam, ia meraih pegangan Hercules adalah setengah dewa dalam mitologi Yunani Tetapi Hercules yang ini hanya mantan preman tanah abang Ia pernah dikalahkan oleh bang uju jago silat betawi asli Gagah-gagahan Hercules bukan jamannya Yang dibutuhkan adalah aparat keamanan yang jujur dan berintegritas Membela dan merebut simpati rakyat Bukan justru aparat yang memelihara preman untuk menakut-nakuti rakyat Itu pengecut namanya Lagipula, sebenarnya banyak yang lebih jago dan dikjaya daripada Hercules dan kelompoknya Kata si doi, sorry ye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!